Ada dualisme antara regulator dan operator yang salah dalam tata kelola bernegara saat ini, yaitu masalah BUMN jadi kementerian. BUMN itu korporasi operator, kementerian itu regulator. Kalau keduanya jadi satu, itu di atas monopoli perannya. Harusnya tidak akan pernah merugi, tetapi faktanya kok bisa rugi atau kok bisa hutangnya besar. Berikutnya saya juga gak ngerti bagaimana bisa mengatakan hutang BUMN adalah hutang korporasi, yang dalam artian sederhana hutang swasta, bukan hutang negara. Padahal kementerian loh yang ngutang. Contoh lain, kalau PLN bangkrut itu cross default, harusnya alias negara nanggung juga. Ngomong-ngomong, kalau hutang negara dan hutang BUMN digabungkan, jangan-jangan besar sekali hutang negara saat ini ya. Tapi untung sekarang dipisah, walaupun seharusnya digabungkan. Jadi ke depan bagaimana agar negara kita ini aman? Kedepan adalah kementerian BUMN itu sebaiknya dibubarkan. BUMN tidak lagi di bawah kementerian. Gak perlu ada satpa untuk buka pintu pejabat dan segala macam aktivitas pejabat lepas sambut ala birokrasi. BUMN jadi perusahaan holding, pakai aturan seperti aturan perusahaan, undang-undang PT, pertanggung jawaban hanya terhadap pemegang saham. Tidak perlu undang-undang keuangan negara sebagai aturan baku untuk para eksekutif perusahaan BUMN, seperti halnya pembukuan di kementerian. Bisa lebih leluasa dalam mengembangkan usaha tanpa ketakutan yang berlebihan. Tidak ada lagi ancaman pasal merugikan keuangan negara. Para eksekutif itu bisa berlindung sepenuhnya pada undang-undang perseroan terbatas atau PT. Seperti perusahaan swasta pada umumnya, kita jadi bisa bersaing seru dengan swasta. Mereka cukup berbekal pada persetujuan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itulah lembaga tertinggi dalam sebuah perusahaan. Begitu RUPS sudah menyentuhi, maka ini menjadi tindakan aksi korporasi. Tidak akan lagi dikenakan undang-undang keuangan negara. Tidak akan lagi kesalahan prosedur tender itu ini mengganggu kita. Dan titipan pejabat atau anggota dewan yang terhormat, yang suka nitip proyek, semua pakai RUPS. Mereka tidak mempan dan tidak bisa mengendalikan BUMN saat ini. Selama RUPS sudah menyentuhi, langsung dijalankan. Ini akan jadi sejarah baru. Semua berkompetisi sehat. BUMN sejajar kompetisinya dengan swasta dan ini akan mengurangi beban APBN. Sungguh, hal ini sejalan dengan keputusan MK bahwa anak sapi bukan sapi. Atau pernyataan kemarin di mana Mahkamah Konstitusi, sewaktu ditanya apakah Mandiri Serea, anak Bang Mandiri itu BUMN, maka diputuskan oleh MK bukan BUMN. Yang dimaksud MK adalah dalam bahasa gampangnya anak BUMN bukan BUMN. Ya sekalian aja BUMN-nya bukan sapi. Lah kan anaknya, anak sapi bukan sapi. Alias gak pakai undang-undang keuangan negara. Lepas pakai undang-undang perusahaan. Sesimpel itu, jadi BUMN harus tidak boleh jadi kementerian lagi. Dengan demikian BUMN jadi lincah. Jadi profit orientasinya. Dan bisa buang 500 anak usaha yang tidak produktif dari 800 yang saat ini. Buat 5 holding. Tidak perlu membangun super holding. Satu, holding keuangan. Dua, holding SDM. Tiga, holding perkebunan. Empat, holding digital telekomunikasi. Dan sekali lagi, tidak perlu buat super holding. Cukup saja holding. Sisanya dibuatkan BUMN holding aneka usaha sebagai holding kelima. Buang BUMN yang tidak produktif. Bayangkan, dalam 5 tahun ini, tubuh gak karu-karuan anak cucu cicit BUMN ada 500 kali. Tutup aja itu semua. Gak ada gunanya. Nah, kemudian urusan BI dan BUMN ini itu bisa segera dijalankan kalau Seisontoloyo ini yang pegang mandat. Kalau sekarang kan belum. Kalau sekarang BUMN aja yang ditebas. Bukan kementerian. Yang BI jangan ditebas jadi dirjen moneter. Gak enak sama IMF. Terima kasih telah menonton!